selamat pagi selamat pagi mohon mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri langsung Pak baik terima kasih dengan Mbak siapa sebelumnya saya sendiri dengan Nadira Pak oke saya panggil Nadira aja ya baik terima kasih Nadira lebih khususnya lagi SMA Negeri Satu Manggar yang sudah mengundang kami untuk berdialog di podcast SMA Negeri Satu Manggar Kabupaten Bikur Timur baik izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu saya Darwance S.A.M.H kebetulan saya sekarang sedang menjabat sebagai ketua jurusan hukum di Fakultas Hukum Universitas Bangka Blitung nah hari ini sebetulnya kami sedang berkegiatan di sini dalam rangka pengabdian tingkat pengabdian masyarakat tingkat universitas dan juga pengabdian masyarakat tingkat jurusan jadi sekaligus pengabdian kami juga nanti mungkin akan bercerita tentang Universitas Bangka Blitung oke kalau boleh tahu ini kunjungan pertama Bapak mungkin ke SMA Negeri Satu Manggar kalau ke SMA Negeri Satu Manggar ini yang kesekian kalinya oh sudah kesekian kalinya dulu sebelum COVID juga sempat berkegiatan di sini sama bareng dengan Pak Dr. Dwi Haryadi juga yang kebetulan alumni sini sekarang beliau Wakil Rektor Tiga di Universitas Bangka Blitung oke jadi kita ngomongin soal Universitas Bangka Blitung kan Pak iya kalau Universitas Bangka Blitung ini kan kita tahu sendiri sebagai Universitas Negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Blitung nih Pak tapi mungkin masih banyak orang-orang misalnya khususnya SMA Ners yang lagi nonton podcast ini yang mungkin belum tahu nih Universitas Bangka Blitung itu kayak apa mungkin kita bisa mulai dari sejarahnya dulu nih Pak Universitas Bangka Blitung itu sendiri sejarah berdirinya kayak gimana sih Pak? baik, terima kasih Nadira kalau sejarah memang kita berdiri pada tahun 2006 nah cuma 2006 itu statusnya belum negeri nah UBB itu, UBB ya singkatan Universitas Bangka Blitung itu itu merupakan penggabungan dari beberapa perguruan tinggi swasta pada waktu itu ada Polman Timah yang sekarang kemudian memisahkan diri juga menjadi Polman Negeri Bubble lalu ada dulu Sekolah Tinggi Teknik Pahlawan 12 yang sekarang bertransformasi menjadi Fakultas Teknik kemudian ada Sekolah Tinggi Pertanian Bangka yang sekarang menjadi Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi kemudian ada penambahan Fakultas yang memang betul-betul baru dibuat pada waktu itu ada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial namanya, gabungan antara program studi hukum dan Sosiologi sekarang Sosiologi sudah memisahkan diri menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kemudian ada Fakultas Ekonomi nah itu sejarahnya nah kemudian dinegerikan itu pada tahun 2010 ketika Presidennya itu masih Pak Sucilo Bambang Yudhoyono bersamaan dengan beberapa universitas lain yaitu Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus di Papua oke, kalau 2006 berarti ini sudah sekitar 16 tahun ini Pak? kita baru saja di Senatalis yang ke-16 oke, 16 tahun jadi tahun depan kita sudah imut-imut juga tahun seat 17 oh iya, mungkin masih banyak orang-orang yang belum tahu UBB itu kampusnya ada berapa sih Pak? terus di mana saja gitu Pak tempatnya? mungkin Bapak bisa kasih tahu baik, sekarang UBB itu hanya punya satu kampus ya, betul-betul terpadu posisinya itu sekarang ada di Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka nah dulu memang sebelum negeri itu ada tiga ada kampus satu, Polman sekarang, kemudian kampus dua itu Stipper dulu kemudian kampus tiga itu yang sekarang jadi kantor wali kota Pangkatinang nah setelah kita punya kampus terpadu di Balun Ijuk kemudian pindah semuanya nah sekarang terintegrasi di situ semua jadi di Mapa Kota semuanya ada di situ cuman memang sekarang karena kemarin AKPER Akademi Keperatan Pangkatinang itu baru bergabung jadi otomatis juga kan kampus AKPER yang ada di komplek perkantuan gubernur itu ya satunya ada kampus UBB tapi mungkin itu saja yang terpisah sementara tapi memang sejak awal tujuan kita memang supaya kampus UBB itu terpadu cuman nanti ke depan ya kita tidak tahu perkembangan seperti apa apakah nanti misalkan akan buka kampus kampus satu, dua, tiga nah itu kita juga belum bisa bahas itu cuman sekarang kita terpadu di Desa Balun Ijuk mungkin bisa buka di Belitung juga Pak kita doakan saja karena memang selama ini kan ada wacana untuk buka di Belitung karena itu kan kampus milik bersama ya biar orang bangka dan orang Belitung juga sama-sama merasa memiliki oke kalau sekarang ini kira-kira fakultas sama Prodi nih ya mungkin jadi minat jadi siswa-siswa SMA sekarang itu sekarang UBB udah ada berapa ya Pak fakultas Prodi-nya oke baik kalau untuk fakultas fakultas itu kita ada lima yang pertama itu adalah fakultas pertanian, perikanan, dan biologi kemudian ada fakultas teknik kemudian ada fakultas ekonomi lalu ada fakultas hukum, terakhir itu ada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik oke nah kemudian kalau untuk apa namanya program studi itu jumlah total saya lupa pastinya angkanya berapa iya cuman yang terbaru itu kita baru saja membuka atau mendapatkan izin untuk membuka program studi perencanaan wilayah kota kemudian juga perikanan tangkap kemudian yang terpaling baru kemarin itu adalah teknik informatika nah tapi iya itu yang paling baru nah yang sudah ada sekarang itu cukup banyak ya di fakultas pertanian, perikanan, dan biologi itu misalnya ada jurusan agroteknologi kemudian ada agribisnis kemudian ada biologi kemudian ada manajemen sumber daya perairan lalu ada akuakultur yang paling banyak itu di fakultas teknik ya di fakultas teknik itu ada teknik sipil kemudian teknik pertambangan teknik elektro, teknik mesin kemudian ada jurusan fisika kimia, dan juga matematika nah kalau di fakultas ekonomi itu ada manajemen kemudian akuntansi lalu ada ilmu ekonomi nah di fakultas hukum itu satu program studi namanya program studi hukum kalau di PISIP fakultas ilmu sosial dan ilmu politik itu ada tiga sekarang ada jurusan sosiologi kemudian ada apa namanya ilmu politik dan sasra inggris nah yang terbaru yang tiga tadi nah selain program studi S1 Nadira dan teman-teman apa small nurse ya itu kita punya baru saja mendapatkan izin untuk membuka tiga program studi S2 magister ada magister hukum yang sekarang sedang proses penerimaan mahasiswa semuanya kemudian ada magister manajemen dan magister ilmu pertanian dan yang paling baru juga mungkin teman-teman familiar dengan akademi keperawatan pangkal pinang nah sekarang mereka sudah bergabung dengan kita jadinya adalah program studi D3 keperawatan jadi dulu yang kepengen jadi perawat harus ke upper sekarang karena upper sudah bergabung dengan kita nah itu nanti statusnya adalah mahasiswa UBB dan masih banyak lagi sebetulnya kita memang sedang giat-giatnya mengajukan program studi baru sesuai dengan kebutuhan dan mohon doanya saja semoga program studi baru itu segera disetujui oleh pusat hingga bisa kita buka segera untuk berkuliah di sana mungkin nanti juga alami dari SMA Nilsat Umbangga ya amin saya tertarik sih Pak teknik informatika tadi disebut betul apalagi SMA ini kan prestasinya luar biasa ya alhamdulillah tadi sudah disampaikan di pilih oleh Pak Kepala Sepalah yang memang keren orangnya ya bisa aja ya oke mungkin untuk sampai saat ini nih Pak tadi kan sudah berdiri sejak 2006 ya Pak untuk saat ini mahasiswanya jumlahnya udah berapa ya Pak jumlah mahasiswa kalau tidak salah ingat ya itu sekitar total itu 5 ribuan 5 ribuan 5 ribuan cukup banyak ya Alhamdulillah tapi kalau nanti memang jumlah itu salah ya mau dikoreksi tapi sehingga saya itu 5 ribuan itu tersebar hampir merata di seluruh program studi oh iya Nandira kita memang program studi kita itu rata-rata semuanya sudah terakreditasi B ya termasuk akreditasi perbuan tinggi kita juga B yang baru tentu saja nanti harus apa namanya akreditasi minimal nanti beberapa tali beroperasi itu harus segera kita ubah menjadi terakreditasi B juga supaya itu menjadi data juga akreditasi itu kan mencerminkan kualitas mungkin untuk teman-teman small nurse kan Pak sekarang untuk jalur masuk ke UBB sendiri kan kita tahu kalau universitas itu bisa SNMPTN bisa SNMPTN kalau untuk jalur lainnya nih Pak misalnya ada lagi gak sih Pak baik secara umum sama karena UBB adalah kampus negeri berbutuh universitas jadi yang pertama juga ada selasi nasional masuk perbuatan negeri SNMPTN kalau untuk tahun ini kan sudah lewat yang sekarang sedang berjalan itu adalah SNMPTN sedang UTBK ada dua pusat UTBK di UBB itu yang pertama memang pusatnya di kampus terpadu kita yang di Beritung itu ada di SMK Negeri 1 Tanju Pandan yang sekarang sedang berlangsung nah kalau memang nanti para calon masuk ke UBB ini mungkin belum rezekinya keterima di dua jalur ini kita masih punya satu jalur lagi namanya jalur mandiri itu kita buka beberapa waktu setelah pengumuman SNMPTN nah jadi ini ya kalau kita lihat bandingkan dengan kampus lain itu sama sih sebetulnya jadi punya SNMPTN SPMPTN terakhir itu nanti adalah jalur mandiri akan kita gunakan oke jadi tadi kita sudah bahas sejarah terus fakultas terus prodi terus tadi juga kita bahas jalur masuk ya kan Pak mungkin ini yang jadi salah satu yang mungkin pertimbangan nih buat para calon mahasiswa tentang biaya nih Pak nah untuk kuliah di UBB sendiri kira-kira kisaran biayanya itu kayak gimana sih Pak baik kalau biaya jangan khawatir karena UBB saat ini dikenal sebagai salah satu universitas negeri dengan biaya termurah oke kita sistemnya uang kuliah tunggal UKT UKT itu berjenjang dari satu sampai lima atau enam jadi yang nah UKT itu satu kali bayar dalam satu semester dan itu ditentukan berdasarkan penghasilan keluarga jadi kalau misalkan penghasilan keluarganya minim itu akan mendapatkan UKT satu UKT paling rendah nah UKT paling rendah itu berbeda untuk yang fakultas masuk kategori sosial dengan yang eksak kalau eksak kalau yang humanara itu UKT satu itu 500 ribu rupiah satu semester jadi mungkin masih mahalan SMA ya kalau yang SMA berbayar ya apalagi SD sekarang juga mau masuk SD juga lumayan tinggi nah kemudian yang paling tinggi itu UKT satu sampai lima atau enam yang paling tinggi itu sekitar lima atau enam juta tapi sekali lagi untuk menentukan UKT itu berdasarkan penghasilan orang tua intinya kalau orang tuanya semakin berpenghasilan tinggi maka UKTnya juga nanti berpotensi tinggi tapi kalau penghasilan orang tua dan tanggungannya nanti minim ya tidak terlalu banyak apalagi tanggungannya banyak itu bisa mendapatkan UKT satu nah selain itu kita juga memberikan fasilitas biasiswa nah ini dia bagi teman-teman yang mungkin mohon maaf secara ekonomi kurang mampu tapi secara akademik baik nah itu ada biasiswa dulu dikenal dengan biasiswa bidik misi sekarang namanya KIP kuliah nah itu nanti silakan para calon mahasiswa itu untuk mendaptarkan terlebih dahulu kemudian kalau sudah diterima nanti akan ada survei yang akan dilakukan secara langsung oleh tim ke tempat kediamannya untuk memastikan betul enggak calon mahasiswa ini betul-betul tidak mampu secara ekonomi kalau memang hasil surveinya ya nah kita akan berikan dia biasiswa bidik misi KIP kuliah namanya sekarang kalau sekarang itu besarannya 4.800.000 rupiah per semester tidak perlu lagi bayar uang kuliah tidak perlu lagi bayar uang kuliah terus dikasih uang lagi 4.800.000 rupiah per semester nah itu digunakan untuk kosan misalkan bagian dari berhitung ke banka ya dan biaya buku mungkin tugas dan lain sebagainya itu sudah disediakan jadi untuk selama ini kan 2 tahun terakhir ini kita di masa pandemi ini ya Pak untuk pembelajaran sistem perkulian di UBB mungkin sekarang sudah mulai masuk mau istilahnya dari pandemi mau ke endemi ini Pak untuk sistem perkulian di UBB sendiri ada perubahan enggak sih Pak perubahan tentu ada ya kita juga melakukan penyesuaian semula memang sebelum pandemi itu datang awal 2020 perubahan kita normal ya kita tatap muka 100% di kelas tapi di menjelak apa di awal semester awal tahun 2020 itu ketika pemerintah mengkonfirmasi ada COVID yang datang ke Indonesia kita langsung menyatakan bahwa perkulian itu dilakukan secara online nah kemudian mulai semester ini semester ganjil sorry semester genap ya semester genap 2021 2022 ini kita sistemnya hybrid 50% 50% jadi 50% itu dilakukan secara online kemudian 50% itu dilakukan secara offline tatap muka di ruangan kelas nah itu penyesuaian yang yang kita lakukan nah memang ke depan kita tunggu kondisinya seperti apa kalau memang kondisinya sudah normal kembali kita mungkin usahakan untuk 100% normal tapi melihat kondisi saat ini dimana teknologi itu memainkan peranan penting kita UBB juga mencoba untuk tetap menggunakan teknologi itu sebagai sarana perkuliahan jadi nanti covid masih ada atau sudah tidak ada lagi kita juga akan bekerjasama dengan teknologi menggunakan sarana teknologi untuk perkuliahan perkuliahan digitalisasi digitalisasi itu nanti sepertinya akan kita lakukan juga oke jadi untuk podcast kali ini mungkin terakhir Bapak bisa sampaikan nih untuk para smallners yang lagi nonton podcast kita mungkin Bapak bisa kasih lagi beberapa keunggulan-keunggulan dari UBB tarik mereka supaya nanti bisa mungkin tertarik untuk terkuliah di UBB Bapak silahkan baik terima kasih Nadira teman-teman semuanya seperti yang disampaikan di awal UBB itu adalah salah satu satu-satunya ya universitas negeri yang ada di provinsi Kepulauan Bangka Blitung tentu sebagai salah satu-satunya universitas negeri yang ada di Kepulauan Bangka Blitung UBB berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik salah satunya adalah bagaimana kami memberikan pelayanan itu dalam bentuk sarana pendidikan jadi silahkan bergabung bersama kami di Universitas Bangka Blitung hampir sebagian besar prodi yang ada di UBB itu sudah terkartasi B kemudian kami memiliki 200 lebih tenaga pengajar atau dosen lulusan sebagian lulusan sudah S3 kemudian sebagian lagi S2 lulusan dalam maupun luar negeri kemudian untuk biaya juga kita usahakan sesuai dengan kemampuan calon siswa jadi jangan ragu untuk bergabung di Universitas Bangka Blitung apalagi ada banyak jurusan baru yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah dan itu mungkin akan mendidaya tarik juga bagi jurusan SMA yes benar banget oke jadi terima kasih sekali lagi buat Bapak dan Wance sudah berbagi informasi mengenai Universitas UBB pada kita kali ini mungkin untuk closing kita bisa sama-sama Pak bilang podcast for you berkarya berbagi menginspirasi oke kita bisa sama-sama ke ini satu dua tiga podcast for you berkarya berbagi menginspirasi hey